Halo adik-adik semuanya, pada video kali ini kita akan coba belajar membuat animasi di scratch animasi ini saya berikan nama flying cat, jadi gambarannya adalah seperti ini nah kucing ini posisinya seperti ini, dia akan bisa terbang ketika dia mau terbang dia akan berubah gambarnya seperti ini, saya akan terbangkan dengan menekan tombol W nah dia terbang, bisa maju, mundur, terbang, oke disini adalah ada posisi unik, yaitu ketika dia terbang, dia gambarnya berubah, nah seperti ini oke adik-adik semuanya, kita akan coba langsung di scratch di sini saya sudah berada di situs scratch.meet.edu, silahkan adik-adik semuanya dan teman-teman pilih menu create kemudian kita akan memberikan nama flying cat, nah seperti ini pertama kita akan ganti sprite kucing ini, kita hapus dulu, kemudian kita pilih kita cari cat, nah kita pilih yang cat flying, nah ini, nah ini dia nih, kemudian kita akan pilih backgroundnya atau backdropnya atau stage-nya, kita pilih, nah saya akan memilih bagian sini ya ini, nah seperti ini nah teman-teman adik-adik semuanya, kita akan melihat scene dari sprite ini ya kita pergi ke kostum, disini kita bisa melihat ada dua posisi atau dua gambar nih posisi pertama adalah seperti ini, posisi kedua seperti dia akan mau terbang oke superman mau terbang ya oke nah kita akan menganimasikan jadi ketika kita menekan tombol, nah ini balik lagi ke tutorial sebelumnya saya sudah memberikan animasi gerak dengan tombol swd atau adws jadi biasanya kalau di game itu kan kita menggunakan keyboard untuk maju atau terbang kita bisa menggunakan tombol W, kemudian untuk mundur bisa S, untuk ke kiri tombol A dan untuk ke kanan tombol D nah seperti itu terus nanti ketika dia mau terbang, posisinya dari posisi normal seperti ini, posisi satu ketika kita tekan tombol W, dia akan seakan-akan dia terbang nah seperti ini, superman mau terbang oke, kita kembali lagi ke kode nah disini kita akan menggunakan empat kode empat kode itu yang pertama kita akan gunakan control, event, looks, dan motion oke ya ada empat control, event, looks, dan motion atau motion, look, event, dan control oke, yang pertama kita seperti biasa ketika kita ingin memulai suatu game kita perlu memasukkan tombol startnya tombol startnya itu ada di events kemudian pilih block when bendera hijau di klik atau ketika game itu dijalankan nah seperti itu ya kemudian kita pilih control kita pilih control forever nah control forever ini untuk menjalankan terus-menerus jadi kan gamenya akan berjalan terus kan dia melakukan pergerakan ke atas, bisa ke bawah, ke samping, ke kanan kiri, atau ke bawah atas jadi dia akan melakukan hal tersebut maka kita perlu yang namanya kalau di coding itu biasanya ada namanya perulangan atau looping nah disini kita bisa menggunakan forever kalau di block pada scratch ini forever untuk selamanya dia bisa bergerak nah selanjutnya kita akan coba masih di control kita akan gunakan menu atau kode if nah ini pengkondisian kalau di bahasa pemrograman ini ada pengkondisian jika maka jika ini maka apa gitu seperti itu ya terus kita masukkan ke dalam sini nah seperti ini oke selanjutnya kita kondisinya seperti apa jika jika apa jika saya menekan keyboard tombol W ya tombol W maka dia akan terbang nah kita coba ke menu atau ke oh sensing kita butuh sensing ya sensing jadi ada 5 sensing, control, event, looks, dan motion oke sensing nah kita pilih yang case space case space press nah ini kita drag dan masukkan ke dalam pengkondisian ini kemudian kita ganti nih ketika atau jika tombol tombol apa space nah kita ganti dia tombolnya adalah tombol W ya W disini nah W ketika tombol W di press maka apa maka kita akan coba di kita coba gerakan ke atas nah untuk menggerakan ke atas kita butuh motion motion kemudian kita ganti posisi Y ya karena secara vertikal itu kan posisi Y sumbu Y maka kita ambil change Y nah ini kita masukkan ke dalam sini coba kita tes dulu kita jalankan tekan tombol W nah dia ke atas oke nah sekarang dia ke atas doang gak bisa ke bawah nah ini kita duplikat saja copy bagian if nya ini tangan atau kursornya arahkan ke if kita duplikat masukkan di bawahnya nah sekarang kita ganti bagian if KW nya ini kita ganti S biar dia bisa turun ketika kita tekan tombol S nya berarti kalau turun kita tambahkan minus karena kan semakin ke bawah sumbu Y nya itu semakin minus ya oke kita coba lagi nah kita turunkan naikkan turunkan naikkan turunkan sekarang naik turun sudah bisa nah selanjutnya sama untuk maju ke depan ini kita copy saja duplicate masukkan sini kita ganti key nya adalah A ya A untuk ke kiri jadi ini jangan kita pakai sumbu Y kita pakai sumbu sumbu X ini kita hapus kita change X by nah ke kiri karena ke kiri itu adalah minus kita tambahkan angka minus nah seperti ini jika teman-teman ingin memahami X-Y position atau X-Y atau layout pada scratch ini teman-teman bisa mengikuti di video sebelumnya videonya ada di sini ya ada di atas oke oke selanjutnya satu lagi kita akan copy atau duplicate bagian ini kita ganti ketika menekan tombol D biar dia bisa ke kanan angka minusnya kita hapus seperti ini 10 nah oke sekarang kita coba jalankan ke atas ke bawah maju mundur oke kanan kiri ini sudah bisa nah lalu bagaimana supaya dia bisa melakukan pergantian kostum atau pergantian gambar ketika kita menekan tombol W maka dia posisinya seperti ini oke untuk mengganti kostum kita akan pergi ke kode looks nah di looks ini kita cari switch kostum nah disini switch kostum kita masukkan di dalam if di atas change x atau di bawah juga sama kita masukkan di atas saja ya nah ini adalah kostum B atau kostum kedua kalau kita lihat kostum nah disini ada namanya cat flying B cat flying A oke nah untuk posisi terbang kita pakai posisi cat flying B kemudian untuk posisi S kebawah kita masukkan lagi kostumnya disini nah kita ganti A kemudian kalau dia maju kita coba pakai ini juga cat flying B maju itu yang disini ya yang D oke oke ini change Y nya ini keikut ya kita delete dulu selanjutnya kita yang disini kita masukkan cat flying ah ya karena dia mundur oke kita coba ke atas ke bawah ke atas mundur nah seperti ini oke nah seperti ini kita coba lihat full screen kontrolnya nah seperti ini ketika dia mau terbang nah posisi seperti ini oke oke kalau maju harusnya ini ya posisi A ya posisi seperti ini nah posisinya seperti ini kita ganti jadi kalau dia ke kanan kita ganti cat flying seperti ini oke kita coba lagi nah seperti ini maju mundur terbang maju terbang maju ke bawah mundur oke seperti ini baik adik semuanya demikian tutorial menggerakkan atau membuat animasi flying cat dengan menggunakan tombol ASWD dan juga teman-teman sudah mempelajari bagaimana melakukan pergerakan dengan kontrol yaitu dengan forever karena dia akan selalu gerakan kita gunakan kontrol forever kemudian juga kita menggunakan kontrol pengkondisian if if apa kondisi dimana ketika kita menekan tombol-tombol yang ada di keyboard maka apa yang akan dilakukan nah seperti ini demikian semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya kemudian